untuk menyelesaikan masalah itu jadi jangan diem makanya tadi saya bilang kita tuh harus keep moving terus bergerak keep moving harus memberikan kontribusi positif karena perbaikan itu ataupun perubahan itu itu tidak melihat oke benar sih pak ini masalah yang menurut saya tuh perlu pola pikirnya yang harus dirubah kalau dulu ngerasa bahwa oh dulu lebih enak ya gak apa-apa karena bisnis itu juga up and down tapi how to maintain the business supaya kita tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di podcast waskito transformasi waskita dari kita untuk kita for better waskita nah seiring dengan berjalannya transformasi bisnis waskita nih pak yang ada di lingkungan waskita gimana sih menurut bapak ataupun visi bapak dan juga pandangan bapak tentang waskita karya untuk mengimplementasikan good corporate governance di nah penting nih pak nah ini kan kalau bicara ke CG kan udah 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 mandatori ya mandatori apalagi sudah ada permain 123 dari KTMBUMN pemegang saham Maret 2023 lalu gitu ya yang saya pikir kita harus apa namanya implementasikan secara baik karena sifatnya mandatori ya artinya tidak ada kata tawar menawar gitu artinya kita harus melaksanakan apa namanya aspirasi pemegang saham ataupun arahan pemegang saham jadi kita pun juga harus apa ya terus melakukan apa improvement terhadap implementasi GCG kan orang yang lebih cenuh kan jargon gitu ya dianggapnya good corporate governance kan itu tata kelola sebenarnya kan kita bicara tata kelola perusahaan nah kalau bicara tata kelola perusahaan ya itu PR kita ya betul ya jelas artinya kita juga harus melakukan improve improvement yang berkelanjutan artinya kita juga gak bisa nih kita cuman hanya pas lagi apa temanya apa gitu ya kita fokus disitu aja padahal ini comprehensive nih tata kelola itu ya melibatkan semua aspek gitu loh dari aspek operasional keuangan hukum SDM ya kan itu itu satu rangkaian karena ini organisasi karena organisasi once ini ada salah satu bagian yang flop gitu ya itu pasti akan terjadi apa ya kalau saya bilang itu bottleneck berhenti nah itu kalau dampaknya tidak segera dilakukan preventif apa namanya perbaikan segera dilakukan preventif itu resikonya apa itu cycle-nya akan terpengaruh semua makanya saya bilang apa pelan-pelan kita tuh harus memikirkan satu sama lain artinya kiri-kanan harus diomongin dan kiri-kanan harus diomongin juga harus saring ngomong iya gak beresai loh pak ya iya jadi gak boleh itu yang kayak gitu-gitu maksudnya yang penting urusan saya beres makanya saya tuh gak punya prinsip gak mau tuh kalau misalnya kalaupun ada ada mau nyelesaikan permasalahan itu kita tuh jangan hanya sudah sebatas bahwa saya masalahnya begini terus saya sampaikan ke orang terus saya diem enggak saya tanya orang itu kira-kira ada input gak buat saya belum-belum saya inisiat jadi terus saya kejar saya lebih cenderung untuk proaktif jangan diem aja apabila kalau ditanya sudah kontak yang ini sudah kontak yang ini oh belum berarti dia belum mampu mengorganize satu permasalahan secara komprehensif yes jadi saya bilang kenapa saya bilang ya kalau kita punya masalah itu jangan diem jangan cuman kita ngomong terus ceritain masalah terus kita gak 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 proaktif untuk mengejar supaya menyelesaikan masalah itu gitu makanya saya lebih proaktif ya bisa lah kita kontak siapa aja yang kita kenal atau siapa pihak yang bisa membantu untuk menghubungkan untuk menyelesaikan masalah itu jadi jangan diem makanya tadi saya bilang kita tuh harus keep moving terus bergerak keep moving satu lagi keep moving ada pesan gak pak mungkin harapan pertama dulu deh paling pertama harapan Bapak untuk kuas kita karya secara umum kuas kita karya ya harapan saya ya tentunya kan keluarga besar kuas kita karya beri apa ya kalau saya cuman harapan saya itu tetap terus melakukan kontribusi positif untuk kuas kita karya itu yang paling penting apapun itu sekecil apapun itu harus memberikan kontribusi positif karena perbaikan itu ataupun perubahan itu itu tidak melihat harus yang paling besar kita lakukan aktivitinya enggak paling kecil pun juga harus dilakukan makanya saya bilang ke teman-teman terutama khususnya keluarga besar waskita karya saya ingin bahwa setiap person setiap orang yang ada memberikan kontribusi positif kepada waskita yang responsibel bertanggung jawab oke atas tindakannya nah underline tuh ya responsibel karena bagaimanapun juga kayak saya ini saya itu orang yang saya makanya saya prinsip ya posisi saya ini posisi jalan turun yang ada artinya come and go kenapa saya bilang jalan turun saya enggak mungkin stay longer disini enggak mungkin karena saya bukan bukan karyawan tapi rasa memiliki ataupun engagement saya terhadap waskita itu let's say mungkin dalam waktu yang sangat cepat itu engagement itu nyatu gitu jadi saya bisa merasakan sakit susahnya sedihnya seperti apa yang dialami oleh kita gitu ya itu saya langsung terasa gitu jadi paling enggak jangan sampai saya militansi saya tinggi tapi teman-teman militansinya terhadap waskita kok rendah gitu itu yang agak aneh menurut saya dengerin saya kadang-kadang kita bicara militansi itu kok enggak strong banget jadi disini sedangkan saya itu kalau ada orang bicara tentang waskita misalnya dari sisi negative view saya responsif gitu reaktif tapi reaktif yang bertanggung jawab ya maksud saya itu enggak asal ngomong saya juga menjawabnya gitu loh tapi maksud saya itu saya itu responnya tentunya harus respon yang yang baik gitu bahwa waskita enggak seperti yang anda bayangkan gitu loh kenapa saya bilang gini kenapa kita harus memberikan kontribusi positif karena bagaimanapun juga teman-teman yang bakal stay longer disini kan enggak mungkin rumah kita bocorin kan rumah kita rumah itu misalnya temboknya kita jebol jendela kaca kita pecahin kan enggak mungkin artinya kan kita harus memberikan kontribusi positif menjaga contohnya itu menjaga memelihara dengan penuh tanggung jawab gitu loh kalau menjaga memelihara enggak pakai tanggung jawab ada juga yang kayak gitu karena dia enggak ngerasa ini bukan punya saya nah ya kan that's why disitu ada muncul kita harus menjaga memelihara ya kan waskita karya secara bertanggung jawab karena bagaimanapun juga mohon maaf nih ya terlepas bahwa dari karyawan itu still longer sampai pensiun tapi this company is not on your company kan ini this company on government jadi itu bedanya disitu nah that's why banyak loh orang yang pengen kerja di waskita sangat banyak jadi enggak cuman satu dua orang atau yang udah stay disini nah makanya saya bilang itu enggak fair udah stay disini udah udah apa ya maksudnya punya apa diberikan kesempatan bekerja di waskita tetapi tidak tidak memiliki rasa apa ya rasa memiliki waskita iya iya itu harusnya kan kita punya rasa memiliki yang maksud saya dalam arti jangan tumas ya karena tumas itu gini kalau sesuatu yang berlebihan itu enggak baik aja itu udah udah pakamnya begitu maksudnya rasa memiliki bahwa kita harus memelihara menjaga mengingatkan satu sama lain gitu loh jadi tapi dengan penuh rasa tanggung jawab kayak saya kalau di RUPS itu kan mempertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen kepada pemegang saham kayak gitu kan enggak lucu saya suruh bertanggung jawab kalian enggak mau bertanggung jawab enggak fair dong oke benar sih pak benar-benar ini cuman ini masalah yang menurut saya itu perlu pola pikirnya yang harus dirubah kalau dulu merasa bahwa oh dulu lebih enak ya enggak apa-apa karena bisnis itu juga up and down tapi how to maintain the bisnis supaya kita apa namanya aman dan berkembang atau aman yang tumbuh itu kan enggak gampang nah kalau kita kan volatile sekali up and downnya kan enggak lucu maksudnya kalau bisnis sampai volatile sekali itu ngeril maksud saya nah tapi bagaimana kita menjalankan bisnis kita maintain supaya tidak volatile tetapi tetap growth ada tumbuhnya walaupun walaupun karyalisi naik cuman 2% 5% setiap tahunnya misalnya gitu ya ya palingnya itu growth ya setidaknya growth betul sih pak saya pikir gitu ya pesan buat teman-teman seperti itulah aku ingat satu pesan apa pak untuk kita semua apa tuh kalian tetap harus mencintai waskitar karya iya jadi sebagai waskitarian betul saya nyebutnya waskitarian sebagai waskitarian for better waskitar kita mesti militan sebagai waskitarian nah dengerin dengerin tuh militan militannya bukan cuma dari top manajemen aja tapi sampai bener-bener ke bawah ke tim proyek ke seluruh insan waskitar dimanapun berada militan militan yang bertanggung jawab sebagai waskitarian sebagai waskitarian for better waskitar wah memang banyak sekali ya insight dan juga hal-hal inspiratif yang tadi bapak sudah bicarakan ke teman-teman juga dan mungkin ini bisa menjadi penyemangat ke seluruh insan waskitar dan juga mungkin ke teman-teman lain juga bisa dapat update sedikit terkait dengan penanda tangan penyempurnaan MRR ini terkait dengan apa sih tadi sudah dijelaskan oleh pak Oho gitu oke selain itu juga kita dapat pelajaran hidup yang banyak banget nih mas iya bener dari pribadi bapak juga makasih banyak pak thank you pak thank you teman-teman semua yang sudah nonton di acara podcast waskitarian ini thank you pak Oho atas waktu yang sudah menyempatkan hadir di waktu-waktu sibuk bapak kita sangat amat berterima kasih oke thank you teman-teman semua sampai jumpa lagi di podcast waskitalk di episode selanjutnya saya Isbir saya Ikinan pamit undur diri transformasi waskita dari kita untuk kita for better waskita oke thank you teman-teman semua thank you thank you thank you oke thank you thank you thank you